Hai masih agresif dan lagi belajar explore dia salah salah satu tutup galak-galak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kita sekarang bersama raksa pemangsa ini ketuanya nih jadi komunitas raksa pemangsa itu komunitas apa untuk reptil Cianjur ya jadi reptil Cikalong pulon Cianjur hari ini kita akan explore bukan explore ya apa expedisi-expedisi mencari ular katanya di sini nanti kita wawancari juga warganya adanya di sini ada ular sanca sama cincin mas oke jangan kemana-mana tetap di channel YouTube Kang Firman ada channel YouTube raksa pemangsa nanti di subscribe juga channel YouTube nya raksa pemangsa hari ini kita collab bersama raksa pemangsa nanti akan mendapatkan ular apa aja jangan lupa di subscribe di like di komen Oke hari ini bersama raksa pemangsa ya Cikalong gulon jadi kita mau ekspedisi cari ular biasanya katanya sanca ini nih kita wawancara seorang warga warga asli dari sini sang eh eh dengan siapa namanya Saipur Ahmad nama kampungnya apa ini Kang Kampung Candra Kampung Candra Desa Desa Kamurang Kamurang Kecamatan Cikalong gulon ya katanya di sini banyak ular ya ular-ular apa aja Kang yang pernah dilihat sama kayak kobra macam kore sanca kalau yang apa yang belang-belang itu cincin ya pernah lihat juga enggak di daerah sini oke hati akan juga pernah melihat ya karena disini banyak bambu-bambu ya terus masih naon garung lah istilah nama yumnya oke makasih Kang siapa tadi Kang Epul oke nanti di channel Youtubenya jangan lupa di subscribe ya Kang Epul oke masih bersama dengan eh komunitas komunitas apa tadi raksa 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 pemangsa Cikalong gulon ini di jalur daerah di ini deket-deket bibir pantai bukan pantai apa eh waduk ya waduk cirata itu waduk cirata itu nah disini memang tempatnya lembab kalau ular-ular itu biasanya suka di tempat-tempat lembab seperti ini sini memang banyak bambu nah tim lagi pencarian nanti mudah-mudahan nanti tim bisa dapet ularnya oke guys jangan lupa di like di subscribe di komen di share nanti ada channel Youtubenya raksa pemangsa juga jangan lupa di subscribe halo halo guys bertemu lagi dengan Putra Satria disini kita akan memangsa urai urai cincin ular korba ular senca cincin emas guys kita akan tanya-tanya dulu guys 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 kenulah karena pagi ini long di lelah-lelah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh sekarang udah bersama warga sekitar yang melihat keberadaan keberadaan ular cincin emas ya nah ular cincin emas nah si akangnya kemarin melihat katanya di daerah sini di di kemarin namunnya jalan ini ya kan jadi dari dari ya kan sambil lihat di jalan katanya di jalan kesini ini pohon apa Kang pohon karet oh karet ada di kebun karet jadi mudah-mudahan nanti tim lagi mencari lagi nyebar karena disini ada sanca sama cincin emas kemungkinan sanca biasanya di lembab-lembab kalau cincin emas itu di pohon-pohon oke Kang antar aja Kang kemana-mana nih nanti ketemu juga sama yang temen-temen tadi tim lagi nyeri tim lagi nyeri guys 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 temen-temen lagi nyeri pak saya cangkang sangat itu lagi nyeri ya tim satu nyari ular sanca tim duanya nyari yang ular itu yang apa cincin emas nah ternyata memang deket dari jalan sini dari jalan katanya dari jalan sini mana mana awas awas jangan deket-deket jangan deket-deket jangan deket-deket jangan deket-deket Ular cincin emas Aku belum melihat Berarti tim ini langsung Berarti memang di atas pohon Adanya di atas pohon Terima kasih telah menonton Hati-hati Ini jangan ditiru ya Karena ini dilakukan oleh tim Yang sudah dilatih Dan mengerti ular-ular berbisa Tadi ada di sini Ngelihat tim ada di sini Dia pindah langsung Ular gitu bisa Bisa loncak kayaknya Aja hasilannya Pindah dia ya Aku gak ngelihat Akutnya kena bambu Kalau pindah ke pohon bambu Susah ngambilnya Harus ditebang bambunya Oh iya iya Itu ada buntuk Kebun dia leweng Oh Orang yang namurag Oh iya iya Dia nyebrang ke pohon Ke pohon berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Sekarang lagi nangkep Ular cincin emas Oke guys Oleh ular Cincin emasnya Kehilangan jajak Hai jadi kita nyari ular lainnya mungkin Oke kita lanjutkan mencari sanca jadi sanca sekarang dimana sanca di dekat danau atau ini dekat bendungan ya nanti kita cari aja di sana jadi sanca nanya dia dekat biasanya tempat-tempat lembab katanya jadi cincin emasnya ngedapet Oh terlengah jejak ya soalnya kayak pindah-pindah terus kayak rai pangkungnya bisa loncatnya bisa makan sapi bisa makan apa makan bagong apa celeng ya bisa makan celeng bisa gede banget nih hai hai hai